Selamat malam, salam jahtera untuk kita semuanya Salam Pancasila Dan saya mau pekekan merdeka Karena ini tanggal 1 Oktober 77 tahun yang lalu Presiden pertama kita yang mulia Panglima Besar Revolusi Bung Karno Mengeluarkan maklumat peke merdeka Sampai detik ini belum dicabut Jadi kalau saya teriak merdeka Mohon semua hadirin untuk meneriakan juga Merdeka 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 Sayyidina wa maulana muhammadin wa ala alihi wa sohbihi ajma'i Yang kami hormati Bapak Rektor dalam hal ini diwakili oleh Pak Warek, Dr. Insinyur Teja Kaswari MSJ Selaku wakil Rektor Tiga yang kami hormati juga adalah Dr. Al-Ustadz Dr. Sobyan Ramli Nah ini Mujahid NKRI ini dalam kondisi kurang sehat tapi tetap semangat luar biasa Terima kasih Siap-siap mas Juga selaku pengurus masjid ya Jami'a Salam Dan tentunya hadirin sekalian para jamaah zumiah Yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu Tanpa mengurangi rasa hormat Semoga majlis yang insya Allah dimuliakan Allah ini Bisa menjadi pintu pembuka hidayah untuk kita semuanya Dan semoga juga bisa menjadi pembuka pintu hidayah bagi saudara-saudara kita Yang barangkali sekarang sedang mengalami ketertutupan hijab Sehingga tidak sadar ya terpapar pam radikal Apapun alasannya mereka saudara-saudara kita semuanya Sesama umat beragama, sesama bangsa, sesama insani Tetap harus selalu kita doakan Dan tentunya kegiatan ini insya Allah bermanfaat untuk masyarakat bangsa dan negara Burung garoda terbang nan tinggi Menembus awan melalang buana Semangat memperingati maulud nabi Insya Allah Indonesia aman, damai, dan sehat Orang Jambi kan harus berpantun Hadirin sekalian yang berbahagia Kalau kita berbicara tentang terorisme Terorisme itu dalam bahasa hukumnya Di setiap negara itu definisinya kecenderungan berbeda Tetapi secara esensial, secara universal, sama Dalam konteks Indonesia Undang-undang nomor 5 tahun 2018 Pasal 1 ayat 2 Mendefinisikan terorisme ini adalah Tindakan atau perbuatan yang menggunakan Kekerasan atau ancaman kekerasan Jadi kekerasan di sini tidak hanya fisik Tetapi juga non-fisik Termasuk psikis ataupun verbal Kata-kata mengancam dan sebagainya Kemudian menimbulkan suasana teror dan rasa takut Secara meluas di masyarakat Menimbulkan korban jiwa Menimbulkan kerusakan dan atau kehancuran Terhadap fasilitas publik Fasilitas lingkungan hidup Fasilitas internasional Objek-objek vital Dengan motif Motifnya ada tiga Yaitu ideologi, politik, atau gangguan keamanan Tiga motif ini pula lah Yang melatar belakangi Kenapa bangsa Indonesia Atau pemerintah negara Republik Indonesia Juga menetapkan teroris Separatis KKB Sebagai teroris Karena memenuhi unsur tindak pidana teror Yaitu mereka juga bermotif politik Karena ingin memisahkan diri dari NKRI yang sudah konstitusional Dan diakui oleh PBB Mereka juga tidak mengakui Pancasila sebagai dasar negara Dan tentunya mereka juga Bermotif gangguan keamanan Karena mereka juga Merusak Membuat kehancuran Dengan segala fasilitas publik Dan lain sebagainya Menteror Bahkan tidak jarang juga Melakukan pembunuhan Sehingga mengganggu Stabilitas keamanan Dan ketertiban di masyarakat Nah Kemudian Penetapan tersebut juga Berdampak kepada Bahwa terorisme ini Menjadi musuh Segenap umat manusia Kenapa? Karena UN atau BBB Sudah mendeklarasikan Atau sudah menetapkan Bahwa terorisme adalah Extraordinary crime Kejahatan luar biasa Dan crime against humanity Kejahatan kemanusiaan Sehingga harus menjadi musuh seluruh umat manusia Musuh seluruh bangsa Sehingga dengan penetapan Separatis KKB sebagai teroris Insya Allah akan mengurangi Atau mencegah Pihak-pihak asing Yang mencoba ikon cabur Atau intervensi Urusan dalam negeri Indonesia Karena sama aja mereka Membantu terorisme Membantu kejahatan kemanusiaan Dan ini juga Kita harapkan Bisa menghilangkan Stigma negatif Atau minimal mengurangi Stigma bahwa Seolah-olah Terorisme itu identik Dengan agama tertentu Nah ini yang harus kami Tegaskan di sini Dan Adik-adik Mahasiswa semuanya Garis bawahi Dan Masukkan di dalam mindset Paradigma Kita semuanya Bahwa Tidak ada Kaitannya Terorisme Dengan agama apapun Ini harus dicatat Tidak ada Kaitannya Terorisme Dengan agama apapun Apalagi dengan agama Islam Karena memang Tidak ada Satupun agama yang Membenarkannya Tetapi Yang harus dicatat Bahwa terorisme Yang dilatar belakangi Oleh paham radikalisme Atau ekstremisme Dalam terminologi asing Yang dijiwai oleh Radikalisme Ini terkait Ini terkait dengan Pemahaman Dan cara Beragama Yang salah Dan menyimpang Dari oknum Umat beragama Dan ini Biasanya Dijuminasi oleh Oknum Umat beragama Yang menjadi Mayoritas di suatu Wilayah Di suatu Negara Kalau kita Berbicara Terorisme Di Papua Otomatis Pelakunya Adalah oknum Yang beragama Kristen Di sana Mayoritas Kristen Kalau kita Bicara Terorisme Di India Otomatis Oknum Yang beragama Hindu Di sana Banyak Tokoh-tokoh Hindu Yang sangat Radikal Yang rasis Kita Bicara Di Sri Lanka Di sana Terorisme Macan Tamil Maka pelakunya Oknum Yang beragama Hindu Kita Bicara Teroris Ketika Ratusan Jamaah Masjid Yang sedang Sholat Jumat Dibrondong Dengan senjata Otomatis Di New Zealand Pelakunya Adalah Warga Negara Australia Di sana Mayoritas Kristen Makanya Oknum Yang beragama Kristen Kita Bicara Ada seorang Oknum Biksu Yang sangat Rasis Provokatif Hitspeed Sehingga Ribuan Umat Islam Harus Eksodus Meninggalkan Tempat Kampung Alamanya Tentu Pelakunya Bukan orang Islam Justru Umat Islam Menjadi Korbanya Nah Kebetulan Fenomena Di Indonesia Ini Terorisme Yang kami Tangkap Dan kami Proses hukum Itu KTP-nya Muslim Karena Memang Di Indonesia Mayoritas Berpenduduk Muslim Sehingga Memang Realitanya Semua Terorisme Yang saat Ini kami Tangkap Kami Proses hukum KTP-nya Muslim Kenapa Saya mengatakan KTP-nya Karena Islam Yang saya Yakini Dan Bapak Ibu Adik-adik Yakini Semua Adalah Al-Islamu Ya Luwala Ya Ulang Ale Jadi Mulia Tidak Ada Tidak Ada Yang Apa Namanya Justru Terorisme Yang Mengatasnamakan Islam Atau Radikalisme Dan Terorisme Yang Mengatasnamakan Islam Ini Sejatinya Adalah Fitnah Bagi Islam Kenapa Fitnah Bagi Islam Karena Sangat Bertentangan Dengan Nilai-nilai Luhur Islam Yang Mewajibkan Rahmatan Lil'alamin Yang Mewajibkan Ahlakul Karimah Sebagai Misi Utama Rasulullah Bertentangan Dengan Ketentuan Ketentuan Yang sudah Menjadi Kesepakatan Dalam Kehidupan Berbangsa Dan Bernegara Yaitu Konsensus Nasional Bertentangan Dengan Pancasila Bindika Tunggal Lika NKRI Dan Undang-Undang Dasar 45 Artinya Mereka Adalah Huruj Keluar Atau Hawarit Keluar Dari Komitmen Atau Perjanjian Bangsa Nah Inilah Makanya Terorisme Yang mengatas Namakan Islam Sering Sebut New Hawarit Karena Mereka Adalah Keluar Dari Komitmen Bersama Keluar Dari Konsensus Nasional Dan Ini Sejatinya Adalah Fitna Kemudian Yang Kedua Bahwa Terorisme Ini Yang Dilatar Belakangi Radikalisme Ini Sejatinya Bukanlah Tujuan Mereka Ini Terorisme Itu Adalah Salah Satu Propaganda Untuk Mencapai Tujuan Tujuan Utama Mereka Sejatinya Adalah Gerakan Politik Kekuasaan Dengan Memanipulasi Dengan Mendistorsi Dan Mempolitisasi Agama Untuk Kepentingan Kekuasaan Yang Endengnya Ingin Mengganti Ideologi Negara Pancasila Dengan Ideologi Agama Menurut Versi Mereka Ingin Mendirikan Negara Apa Namanya Mengganti Sistem Negara Dengan Sistem Agama Menurut Versi Mereka Maka Apa Yang Dikatakan Oleh Para Ulama Yang Tergabung Di Dalam Konferensi Internasional Beberapa Waktu Yang Lalu Bahwa Radikalisme Atau Ekstremisme Islam Ini Adalah Paham Atau Ideologi Yang Dibangun Di Atas Manipulasi Dan Distorsi Agama Dengan Cara Bagaimana Dengan Cara Mengideologisasi Agama Dan Mempolitisasi Agama Untuk Kepentingan Kekuasaan Untuk Kepentingan Napsu Kekuasaan Mereka Nah Ini yang Harus Menjadi Kewaspadaan Kita Nah Hadirin Sekalian Apa Relevansinya Kita Memberingati Maulid Nabi Misi utama Nabi Adalah Untuk Membangun Peradaban Ahlakul Karimah Supaya Mampu Mencapai Visi Islam Yang Islam Akan Menjadi Rahmatan Lill Alamin Kalau Dibangun Melalui Misi Yaitu Bu'idh Bu'idh Utami Mahama Karimah Akhlak Akhlak Yang Mulia Substansi Agama Sejatinya Adalah Akhlakul Karimah Substansi Akhlakul Karimah Adalah Kemanusiaan Kebaikan Hamba Yang Paling Baik Adalah Hamba Yang Paling Banyak Bermanfaat Untuk Hamba Yang Lain Ini Yang Harus Dipahami Dihayati Dan Diamalkan Oleh Kita Semuanya Terutama Oleh Adik-adik Mahasiswa Dan Mahasiswi Kenapa Karena Bangsa Kita Akan Maju Di Tangan Adik-adik Mahasiswa Tujuan Nasional Bangsa Indonesia Ini Yang Pertama Melindungi Segenap Bangsa Dan Seluruh Tumpah Darah Indonesia Yang Kedua Memajukan Kesejahteraan Umum Yang Ketiga Mencerdaskan Kehidupan Bangsa Yang Keempat Ikut Melaksanakan Ketertiban Dunia Berdasarkan Kemerdekaan Perdamaian Abadi Dan Keadilan Sosial Plus Program Indonesia Amas Di Tahun 2045 Dan Itu Ada Di Tangan Generasi Z Yaitu Umur 14 Sampai 19 Tahun Dan Generasi Melenial Antara Umur 20 Sampai 39 Tahun Artinya Adik-adik Mahasiswa Adik-adik Generasi Muda Bangsa Indonesia Dari Umur 14 Sampai 39 Itulah Pemegang Tampok Kemajuan Bangsa Indonesia Dan yakinlah Adik-adik Mahasiswa Semuanya Bahwa Bangsa Indonesia Adalah Bangsa Yang pernah Memimpin Peradaban Dunia Baik Baik Sebelum Masai Maupun Awal Masai Ya Sekedar Informasi Aja Abad Dua Masai Bangsa Nusantara Bangsa Kita Ini Sudah Mampu Membuat Kapal Sepanjang 700 Meter Sehingga Mampu Memuat Kuda 700 Ekor Itu Terbesar Di dunia Dimana Bangsa Eropa Waktu itu Masih Kanibalan Itu Di Gua-gua Kemudian Pertengahan Abad Masai Bangsa Indonesia Juga Pernah Memimpin Peradaban Dunia Kalau Di Sumatera Ada Sriwijaya Ada Majapahit Ada Kartanegara Dan lain sebagainya Artinya Apa Artinya Secara Teori Sosial Bahwa Sejarah Pasti Berulang Leluhur Kita Pernah Memimpin Peradaban Dunia Insya Allah Bangsa Kita Kedepan Juga Akan Memimpin Peradaban Dunia Tinggal Bagaimana Kita Semuanya Mempersiapkan Mempersiapkan Apa Sumber Daya Manusia Kalau Sumber Daya Alamnya Insya Allah Bangsa Kita Adalah Sepotong Tanah Dari Surga Yang Dijaga Oleh Wali-wali Allah Tinggal Bagaimana Kita Bisa Mensyukuri Dengan Mengelola Potensi Bangsa Anak Bangsa Indonesia Ini Ini Yang Perlu Kami Sampaikan Nah Nabi Mengatakan Bahwa Rukun Agama Itu Ada Tiga Ketika Jibril Mendatangi Dalam Bentuk Manusia Yang Luar Biasa Dan Beliau Datang Ke Nabi Itu Juga Tidak Main-main Tidak Rahasia Karena Dalam Bentuk Wujud Manusia Di Depan Para Sahabat Dan Bertanya Apa Itu Iman Maka Disitulah Rukun Iman Yang Enam Yang Kedua Apa Itu Islam Disitulah Rukun Identitas Keislaman Atau Sering Sebetul Rukun Sariah Shadat Sholat Puasa Jakad Dan Haji Dan Yang Ketiga Adalah Apa Itu Iksan Ketika Nabi Ditanya Iksan Ketika Sholat Ketika Beribadah Ketika Berdoa Seolah-olah Kita Melihat Allah Kalau Tidak Yakin Betul Bahwa Allah Selalu Mengawasi Kita Itulah Definisi Iksan Sehingga Oleh Allah Di Dalam Al-Quran Dikatakan Kasih Sayang Dan Rahmat Allah Ada Pada Orang-orang Yang Eksan Artinya Orang-orang Yang Berakhlak Karimah Karena Memang Itulah Misi Utama Para Nabi Nah Kelompok Radikal Terorisme Mengatas Namakan Islam Sejatinya Adalah Krisis Spiritualitas Di Dalam Islam Krisis Eksan Di Dalam Islam Kenapa Karena Mereka Tidak Mengakui Adanya Eksan Contoh NII Negara Islam Indonesia Sempalanya Ada LDI Segala macam Itu rukun Agamanya Ada tiga Rukun Iman Rukun Hijrah Rukun Jihad Tidak ada Eksan Hizbut Tahrir Hizbut Tahrir Hizbut Tahrir Rukun Rukun Iman Rukun Islam Rukun Khilafah Tidak ada Eksan Kemudian Jaringan Teror Jaman Islam Jaman Syaruh Daulah Jaman Syaruh Khilafah Dan Sebeginya Itu Rukun Agamanya Rukun Iman Rukun Islam Dan Rukun Jihad Jadi Tidak ada Eksan Artinya Apa Radikalisme Terorisme Mengatasnamakan Agama Wabil khusus Mengatasnamakan Islam Sejatinya Adalah Krisis Eksan Krisis Spiritual Krisis Ahlak Mereka Lebih Menonjolkan Ritualitas Simbol Formal Keagamaan Mereka Lebih Menonjolkan Identitas Formal Keagamaan Tetapi Lemah Di bidang Eksan Lemah Di bidang Spiritual Lemah Di bidang Ahlak Berilaku Etika Di Pekerti Nah Ini Yang Zaman Syedina Ali Sering Disebut Al-Khawarij Kalau Zaman Nabi Itu Ada Namanya Zulfaisiroh Itu Iqtilya Rasulullah Rasulullah Dibilang Tidak adil Seperti itu Karena memang Kelompok Kelompok Biasanya Menuntut Keadilan Dia Lupa Kalau Dirinya Tidak Bisa Berbuat Adil Untuk Dirinya Mampu Untuk Umat Nah Seperti Itu Tetapi Apapun Mereka Teman-teman Semua Menjadi Harus Menjadi Kewaspadaan Kita Nah Yang Harus Dicatat Yang Harus Dicatat Kelompok Radikalisme Ini Sejatinya Adalah Proxy War Mereka Sejatinya Adalah Asimetris War Era Sekarang Itu Adalah Bukan Lagi Kolonial Makanya Tadi Saya Katakan Teriak Merdeka Itu Penting Karena Negara Kita Itu 77 Tahun Merdeka Ya Tapi Merdeka Dari Kolonial Belum Sepenuhnya Merdeka Dari New Kolonialism Apa Itu New Kolonialism Ya Ya Itu Tadi Proxy Proxy Tadi Proxy Ideologi Ya Kalau Dalam konteks perspektif Ketahanan nasional bangsa Indonesia Itu Kalau bicara ekstremisme Radikalisme Itu dibagi tiga Yang pertama Radikalisme kanan Yang mengatasnamakan Apa namanya Agama Ada Khilafahisme Daulaisme Ya Kemudian Wahabisme Ya Kemudian Ekstrim Kiri Itu ada Komunisme Maksisme Leninisme Ya Kemudian Ekstrim lainnya Liberalisme Kapitalisme Sekularisme Nah Kapitalisme Liberalisme Ini yang Memunculkan Kesenjangan Sosial Memunculkan Oligarki Ketidakadilan Ini bagian Radikalisme Semuanya Yang jadi Masalah Adalah Ketika kita Bicara Radikalisme Kanan Dan radikalisme Lainnya Ya Kita belum Memiliki Regulasi Yang melarangnya Ketika HTI Dibubarkan FPI Dibubarkan JI Dilarang JAD Dilarang Yang dibubarkan Yang dilarang Adalah Organisasinya Tetapi Mereka Masih Bebas Mempropagandakan Ajaran-ajaran Ataupun Ideologinya Nah Beruntung Bapak Ibu Semuanya Adikku Semua Pasca Reformasi Meskipun Undang-Undang Antisversif Dicabut Yang melindungi Ideologi Pancasila Tetapi TAP MPRS Nomor 25 Romawi Tahun 66 Yang melarang Tentang Komunisme Maksisme Dan Lininisme Tidak Dicabut Dikuatkan Dengan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999 Sehingga Kalau ada Isu-isu Kebangkitan PKI Kebangkitan Komunis Insya Allah Itu Hock semuanya Itu justru Dilakukan oleh Kelompok Radikalisme Yang Mengatasnamakan Agama Maupun Radikalisme Lainnya Untuk apa? Untuk mengadu domba Supaya terjadi Kegaduhan Kenapa? Sengaja Ini semua adalah Proxy War Asimetris War Yang sengaja Disebarluaskan Ke dunia Atau negara-negara Dunia ketiga Supaya terjadi Kegaduhan Supaya terjadi Konflik Nah karena Negara-negara Dunia ketiga Itu kebanyakan Berpenduduk Muslim Maka Ideologi-ideologi Anti Nasionalisme Atau Kontra Nasionalisme Yaitu Ideologi Trans Nasionalisme Tadi Liberalisme Kapitalisme Sekularisme Nah Yang lebih Nendang lagi Karena mayoritas Berpenduduk Muslim Adalah Khilafahisme Wahabisme Nah kalau itu Sudah Disebarluaskan Di negara-negara Ya terjadilah Seperti Libya Terjadilah Seperti Iraq Terjadilah Seperti Afghanistan Somalia Nigeria Yemen Akhirnya Negaduh Konflik Nggak sempat Bangun Sehingga Tetap Ketergantungan Terhadap Negara-negara Adidaya Dan adikkuasa Tetap Dibawa Kontrol Mereka Dinilah Yang namanya New Kolonialisme Kolonialisme Bentuk Baru Contoh Hizbutahrir Itu pusatnya Dimana Adikku Pusatnya Ada di Inggris Di London Makanya Nggak ada Negara Manapun Yang Setuju Dengan Hizbutahrir Hanya Di Indonesia Berani Berkembang Seperti itu Meskipun Sudah Dibubarkan Tapi Ideologinya Masih Dikelurakan Sama Mereka Di Satu Sisi Mereka Anti Demokrasi Di Lain Sisi Mereka Memanfaatkan Iklim Kebebasan Ber Demokrasi Pusatnya Ada di Inggris Sana Kemudian Ahmadiyah Pusatnya Di mana Di London Di Inggris Eh Wanul Muslimin Dulu Pusatnya Di Mesir Berkitu Nursi Jatuh Pindah Ke Indok Semangnya Yaitu Di London Inggris Apalagi Sia Sia yang Sangat Radikal Yang Anti Sahabat Maka Disebut Sia London Karena Memang Pusatnya Ada di London Inggris Kemudian Teroris Paratis KKB Pusatnya Di mana Di Inggris Benny Wenda Panglimanya Menjadi Warga Negara Inggris Kemudian Di sana Ada KEM KEM Ini Menampung Kombatan Kombatan Teroris Teroris Dari Negara Negara Konflik Di Dunia Muslim Dari Afganistan Dari Suria Dari Libya Dan Sebagainya Dengan Alasan Mereka Tidak Punya Warga Negara Atau Stateless Maka Untuk Menghormati HAM Mereka Ditampung Pertanyaannya Yang Ditampung Kok Terorismenya Bukan Korban Terorismenya Makanya Di sana Ada Yang Namanya Khilafah Britania Nah Ini Waspada Ini Makanya Khilafah Britania Itu Persemak Murahnya Mana Australia Singapura Malaysia Maka Di sana Tidak Pernah Terjadi Terorisme Nah Ini Harus Cerdas Ini Adik Masa Jangan Mau Diadu Domba Jangan Mau Ditarik Khilafah Khilafah Ini Mereka Proksi Mereka Gitu Ya Nah Kemudian Siapa Yang Buat ISIS Siapa Yang Buat Al-Qaeda Jadi Tan Fizyah Itu Amerika Dan Barat Gitu Loh Dewan Suruhnya Ada di Tadi Khilafah Britania Tadi Nah Inilah Yang Namanya New Kolonialism Asymmetris For Proksi Ideologi Real ada Saudara-saudara Kita Banyak Yang Terpapar Ya Data Data Menunjukkan 12,2 Dari Penduduk Indonesia Mereka Sudah Anti Pancasila Pro Ideologi Khilafah Ya Termasuk Juga Pro Ideologi Apa Namanya Teroris Paratis Mereka Sudah Takfiri Dengan Mengkafirkan Orang Lain Yang Berbeda Termasuk Mengkafirkan Negara Ini Dengan Menyalah Tafsiri Ayat-ayat Atau Nas-nas Dalam Al-Quran Dan Yang Ketiga Intoleransi Terhadap Keragaman Maupun Perbedaan Mereka Sudah Eksklusif Terhadap Dinamika Perkembangan Dan Lingkungannya Mereka Sudah Anti Terhadap Pemerintahan Yang Sah Anti Disini Makananya Bukan Berarti Kritis Dan Bukan Berarti Oposisi Di Era Demokrasi Oposisi Boleh Yaitu Oposisi Yang Konstruktif Yang Menjadi Check And Balancing Kritis Adik-adik Mahasiswa Semuanya Wajib Kritis Kita Semuanya Wajib Kritis Sebagai Bagian Amalan Amar Maruf Namungkar Tetapi Kritis Yang Solutif Kritis Yang Argumentatif Yang Islami Anti Pemerintahan Yang Sah Disini Maknanya Apa Adalah Sikap Membangun Kebencian Sikap Membangun Permusuhan Dan Sosial Distras Ketidakpercayaan Masyarakat Terhadap Negara Ataupun Pemerintah Dan Pemimpinnya Yang Sah Dengan Sebaran Hawk Hit Speed Provokatif Adu Domba Nyinyir Fitna Kenapa? Mereka Gerakan Politik Gerakan Politik Dengan Memanipulasi Dan Mendistorsi Agama Mempolitisasi Agama Dengan Menghalalkan Segala Cara Itu yang Bahaya Itulah Neo Hawaric Wah Kalau mereka Jamaahnya Hebat Ya Afed Quran 30 Juz Bukan Juz 30 Itu Cerdas Jadi Memang Radikal Terorisme Ini Berpotensi Pada Setiap Individu Manusia Tidak Terikat Suku Ras Agama Bangsa Tidak Lihat Provinsi Bahkan Tidak Melihat Kadar Intelektualitas Seseorang Seorang Jenderal Seorang Profesor Seorang Doktor Kalau Sudah Terpapar Virus Radikal Terorisme Ini Goblok Mendadak Saya Jamin Betul Doktor Asari Kemarin Baru Kita Beringati Bom Bali 20 Tahun Doktor Cerdas Osama Bin Laden Osama Bin Laden Itu orangnya Jenius Dan Kaya Raya Karena Putra Konglomerat Arab Saudi Bin Laden Aman Abdurrahman Atau Abu Sulaiman Tokoh Zaman Saru Daulah Hafid Quran 30 Juz Lulusan Libya 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 Itu Wahhabisasi Internasional Ini Mohon maaf Saya terus Terangnya Apa adanya Karena Saya Tidak Relah Generasi Muda Bangsa Indonesia Dicekoi Dengan Ideologi Proksi Seperti Itu Jadi Apa Yang Mereka Lakukan Di Dalam Mendoktrinasi Terhadap Anak-anak Muda Mereka Selalu Yang pertama Mereka Selalu Menghilangkan Menyesatkan Dan Membiaskan Sejarah Bangsa Sehingga Apa yang Terjadi Jati diri Kebanggaan Kehormatan Identitas Bangsa Hilang Jambu Bangkok Jambu Jambu Jambi Misalnya Atau Misalnya Buah Mana Buah Durian Sumatera Itu Bangga Apalagi Mungkin Durian Jambi Ada Nggak Durian Jangan Malah Jambu Bangkok Durian Bangkok Jangan Kita harus Bangga Dengan Bangsa Kita Kemudian Mereka Juga Merusak Menghancurkan Budaya Dan Kearifan Lokal Bangsa Seperti Maulid Dan disini Dibita-bita Hanya Mereka Padahal Apa Padahal Begini Yang harus Ditatat Ini Bangsa Arab Itu Satu Suku Bangsa Satu Bahasa Satu Agama Pecah Menjadi 22 Negara Bangsa Bangsa Eropa Itu Hanya Dua Atau Tiga Etnis Suku Bangsa Pecah Menjadi 27 Atau 30 Negara Ini Sebentar Lalu Pecah Ada Berapa Negara Negara Merdeka Juga Ini Gabung Dengan Rusia Bangsa Kita Bangsa Indonesia Terdiri Dari 1.300 Lebih Suku Bangsa Etnis Besarnya Lebih Dari 700 Bahasa Lokalnya Lebih Dari 1000 Tersebar Pada 17 480 Pulau Disatukan Dalam NKRI Makanya Ketika Saya Keliling Keluar Negeri Ketemu Dengan Para Pengamat Teroris Pengamat Politik Keluar Negeri Banyak Ditanya Ketika Negara Negara Islam Di Timur Tengah Di Afrika Di Asia Tengah Pada Konflik Bisa Diyadu Dumpa Mereka Nanya Waktu Itu Saya Masih Di Densus Mister Kok Indonesia Belum Konflik Marah Saya Dikit Densus Karena Memang Kalau Dilihat Dari Teori Harusnya Indonesia Sudah Konflik Karena Indonesia Negara Yang Memiliki Potensial Konflik Terbesar Di Dunia Karena Saking Heterogen Saking Keluarnya Kenapa Tidak Konflik Tidak Konflik Sampai Sekarang Dan Insyaallah Selamanya Waktu itu Saya Jawab Begini Bangsa Kami Adalah Sepotong Tanah Dari Surga Yang Dijaga Oleh Wali-wali Allah Saya Berhati Para Wali-wali Allah Tadi Bergabung Dipimpin Oleh Bung Karno Merumuskan Pancasila Yang Dikali Dari Nilai-nilai Luhur Agama Dan Budaya Nusantara Sehingga Mampu Mempersatukan Heterokinitas Bangsa Kami Kemudian Yang Kedua Bangsa Kami Memiliki Budaya Dan Kearifan Lokal Berupa Silatur Romi Dan Gotong Royong Sehingga Mampu Mempererat Ukwah Mampu Mempererat Heterokinitas Sampai Ke Grisro Bahkan Saya Sempat Buyonan Juga Sama Mereka Coba Bangsa Anda Di Barat Sana Satu Hari Tidak Kerja Satu Hari Tidak Makan Seminggu Tidak Kerja Seminggu Tidak Makan Bangsa Kami Seumur Tidak Kerja Makan Terus Kenapa Karena Bangsa Kami Bangsa Yang Berhadap Bangsa Yang Punya Budaya Silatur Romi Dan Gotong Royong Bangsa Kami Memiliki Kedermawanan Tertinggi Di dunia Silahkan Adik-adik Googling Buka Menurut Apa Namanya World Giving Index Bangsa Indonesia Bangsa Yang Paling Dermawan Di Harus Kita Jaga Tinggal Kita Kelola Dengan Baik Hadirin Sekalian Kemudian Yang Ketiga Mereka Mengadu Domba Di antara Anak Bangsa Dengan Membangun Paradigma Intoleransi Dengan Membangun Isu-isu Sara Dengan Membangun Isu-isu Islamophobia Membangun Isu-isu PKI Komunisme Isu Yang Lain-lainnya Dan Yang Sebagain Ini Hati-hati Dan Tiga Strategi Ini Yang Dipakai Oleh Kolonalisme Dulu Ketika 350 Tahun Berhasil Menjajah Bangsa Kita Dan Sekarang Dipakai Oleh Siapa Oleh Kelompok Radikalisme Karena Memang Mereka Adalah Agennya New Kolonalisme Mereka Adalah Proksinya Tadi Barat Tadi Ya Ini Yang Harus Menjadi Kewas Padaan Kita Nah Jadi Solusinya Bagaimana Solusinya Kalau Kita Belajar Agama Belajarlah Kepada Guru Yang Benar Guru Kita Jangan Hanya Guru Syariat Tapi Juga Harus Guru Tarekat Atau Guru Rohanai Barang Siapa Dibiarkan Sesat Oleh Allah Maka Tidak Menemukan Seorang Wali Morsida Seorang Pembimbing Guru Morsid Yang Memberi Petunjuk Kepada Kita Sekolah Hafid Quran Bagus Mondok Pesantren Bagus Ya Tapi Jangan Mau Diajak-ajak Berpolitik Politik Boleh Tapi Jangan Politisasi Agama Hukumnya Haram Mempolitisasi Agama Kenapa Islam Bukan Ideologi Islam Adalah Agama Ketika Islam Ditarik-tarik Menjadi Kekuatan Atau Ditarik-tarik Menjadi Politik Maka Islam Tidak ragi Menjadi Rahmatan Menjalamin Tapi Menjadi Rahmatan Lil Kelompok Rahmatan Lil Golongan Itu Yang Disebut Distorsi Di Dalam Agama Islam Itu Adalah Agama Yang Bersumber Dari Wahyu Ilahi Yang Sempurna Sebagai Sumber Inspirasi Untuk Kasih Sayang Dan Rahmatan Lengalamin Ketika Didowngrade Atau Didistorsi Menjadi Ideologi Ide Paradigma Manusia Apa Yang Terjadi Itu Politisasi Islam Dan Politisasi Islam Adalah Sumber Utama Daripada Radikalisme Dan Terorisme Mengatas Namakan Islam Dan Itu Yang Menimpa Saudara-saudara Kita Di Negara-negara Muslim Terutama Di Negara-negara Konflik Dan Terakhir Adik-adikku Mahasiswa Ya Itu Slide Sudah Kami Kasihkan Kepanitia Silahkan Di Share Untuk Didalemi Untuk Dipelajari Dan Untuk Dipahami Ya Kuncinya Adalah Bagaimana Kita Memilih Guru Kuncinya Adalah Bagaimana Kita Memilih Penceramah Kuncinya Adalah Hati-hati Kita Di Dalam Memfollow Oknum-oknum Penceramah Follow lah Penceramah Yang Moderat Ustadz Yang Baik Yang Mempersatukan Yang Mendinginkan Yang Rohmatan Yang Moderat Jangan Memfollow Jangan Mengikuti Ustadz-ustad Politik Jangan Mengikuti Ustadz-ustad Yang Intoleran Dan Radikal Dalam Islam Tidak Melarang Politik Yang Dilarang Adalah Politisasi Islam Politik Islam Bagus Untuk Kementingan Islam Tapi Kalau Islam Politik Haram Hukumnya Ini yang Harus Dicatat Dan Mereka Hati-hati Mereka Sering Mendikotomi Membentur-benturkan Antara Agama Dan Budaya Agama Dan Nasionalismo Agama Dan Kebangsaan Kalau Disuruh Tanya Milih Milih Bela Islam Atau Bela NKRI Mereka Selalu Mejebak Pertanyaan Pertanyaan Kayak Gitu Itu Bukan Pertanyaan Yang Benar Itu Pertanyaan Jebakan Tidak Apple To Apple Jawab Aja Membela Negara Adalah Bagian Daripada Membela Agama Membela Negara Adalah Perintah Dalam Agama Milih Mana Ideologi Islam Atau Ideologi Pancasila Ini pertanyaan Yang salah Islam Bukan Ideologi Islam Itu Agama Kalau disuruh Milih Ideologi Islam Kenapa Semua Sila Islam Bukan Ideologi Islam Itu Agama Yang Ideologi Pancasila Dan Semua Sila Sila Dalam Pancasila Adalah Perintah Allah Di Dalam Al-Quran Sehingga Mengamalkan Pancasila Sejatinya Mengamalkan Agama Mengamalkan Pancasila Sejatinya Mengamalkan Al-Quran Pancasila Bukan Agama Dan Pancasila Bukan Untuk Menggantikan Agama Tetapi Pancasila Itu Diformulasikan Oleh Para Awliya Allah Tokoh Agama Tokoh Masyarakat Tokoh Bangsa Yang Dipimpin Oleh Bung Karno Para Ulama Sehingga Mampu Mempersatukan Sampai Sekarang Bangsa Indonesia Itu Itu kan Sama aja Kayak Ditanya Milih Mana Taat Kepada Allah Atau Taat Kepada Orang Tua Kalau Jawab Taat Kepada Orang Tua Kafir Nanti Sama Allah Kalau Jawab Taat Kepada Allah Doraka Sama Orang Tua Ini Memang Sengajam Mereka Selalu Mendikotomi Menjebak Seperti Itu Jawab Taat Kepada Orang Tua Adalah Cermin Wujud Taat Kepada Allah Milih Mana Membela Indonesia Atau Membela Islam Membela Indonesia Adalah Bagian Daripada Membela Agama Itu Itu Aja Jadi Yang harus Kita Bela Negara Ini Otomatis Kalau Negara Ini Kita Bela Ini Yang Namanya Darul Mitha Seperti Yang Dibangun Oleh Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Assalam Dengan Biagama Dinahnya Gak Ada Zaman Nabi Berdasarkan Al-Quran Dan Hadis Misalnya Kalau Misalnya Ditanya Mereka Itu Mengajak Syirik Kepada Kita Gak Sadat Mereka Sering Itu Kelompok Kelompok Itu Kembali Ke Tauhid Kita Kembali Kepada Ajaran Akidah Tauhid Begitu Kita Tanya Ustaz Saya Bila Tuhan Kita Itu Cuma Tuhannya Orang Kafir Sama Atau Beda Apa Jawab Mereka Beda Nah Coba Syirik Tidak Sadarkan Dia Iya Syirik Tidak Sadar Karena Dianggapnya Tuhannya Orang Islam Sama Tuhannya Orang Non Muslim Itu Berbeda Tidak Padahal Allah Jelas Jelas Ketika Allah Menyempurnakan Manusia Anak Adam Janin Bayi Menurut Medis Empat Bulan Sudah Sempurna Ada Kepala Ada Kaki Ada Badan Ada Tangan Kemudian Kutiupan Kedalamnya Rohku Yang meniapkan Roh pada Setiap Janin Manusia Itu kan Tuhannya Sama Orang Islam Menyebut Allah Orang Hindu Menyebut Idil Sang Yang Widiwase Dia Yang Maesah Orang Nasrani Menyebut Yesus Tuhan Allah Orang Yahudi Menyebut Yahweh Orang Buddha Menyebut Tien Tetapi Mereka Mengimani Bahwa Tuhan Itu Esat Hanya Nyebutnya Berbeda Beda Kemudian Allah Memerintahkan Semua Makhluk Iblis Malaikat Sujud Semuanya Sujud Hormat Toleran Sama Adam Ila Iblis Kejuali Iblis Padahal Iblis Itu kan Pimpinannya Para Malaikat Penghuni Syurga Ali Bertasbe Ali Bertaukid Tapi Nggak Mau Sujud Nggak Mau Hormat Nggak Mau Toleran Sama Manusia Maka Dilaknat Allah Dilaknat Kafir Oleh Allah Kenapa Karena Sombongnya Jadi Kekaferan Yang paling Hakiki Adalah Kesombongan Merasa Paling Agamis Merasa Paling Mulia Merasa Paling Hebat Merasa Paling Islami Itulah Kekaferan Yang Sesungguhnya Kemudian Janin Bayi Kita Setelah Sembilan Dulan Lahir Ada yang Lahir Di Eropa Ada yang Lahir Bangsa Indonesia Ada yang Lahir Nasrani Hindu Buddha Nggak ada Yang bisa Milih Belum Tentu Saya Ini Muslim Kalau saya Lahir Di Fatikan Belum Tentu Pak Doktor Ustadz Sobian Muslim Kalau lahir Di India Orang tua Hindu Artinya Perbedaan Suku Bangsa Ras Etnis Agama Adalah Kehendak Allah Sunatullah Dan Barang Siapa Tidak Toleran Tidak Menghormati Terhadap Kehendak Dan Sunatullah Tersebut Maka Dialah Kafir Ini Harus Ditanamkan Betul-betul Maka Allah Katakan Di antara Perbedaan-perbedaan Yang menjadi Genda Allah Tadi untuk Saling Mengenal Artinya Saling Memanusiakan Saling Toleransi Saling Berkolaborasi Saling Memanusiakan Di antara Manusia Itu Maka Coba Adik-adik Mbak Sesua Lihat Di Al-Bakoroh 62 Ini Ayat Ini Ayat Tentang Toleransi Sesungguhnya Orang Islam Orang Yahudi Orang Nasrani Orang Sobi Kalau Di Indonesia Di luar Islam Yahudi Nasrani Hindu Buddha Komuju Dan lain sebagainya Barang Siapanya Beriman Kepada Allah Bagi orang Islam Barang Siapanya Beriman Kepada Allah Menurut Orang Islam Yesus Orang Nasrani Orang Hindu Yahweh Orang Yahudi Tapi Mereka Iman Bahwa Tuhan Itu Hanya Esa Dan Mereka Beriman Kepada Akhirat Atau Kehidupan Akhirat Kembali Lagi Akhlak Karimah Tiga Sarat Iman Kepada Allah Tuhan Yang Ma Esa Kehidupan Akhirat Beramal Soleh Berakhlak Karimah Berbudi Bekerti Luhur Apa kata Allah Maka Mereka Semua akan Mendapatkan Pahala Surga Di sisi Tuhan Mereka Dan Mereka Tidak Perlu Takut Khawatir Jadi Semua Itu Otoritas Allah Jadi Kita Kembalikan Kepada Allah Mari Kita Berlomba Lomba Di dalam Kebaikan Di dalam Akhlak Hadirin Sekalian Adik-adik Yang sangat Saya cintai Yang saya Banggakan Semoga Dalam Peringatan Maulid Nabi Muhammad S.A.W. 1.444 Hijrah Ini Benar-benar Membawa Berkah Untuk kita Semuanya Terutama Anak-anak Saya Masih Yang hebat-hebat Ini Untuk Menembekali Dirinya Bangunlah Jiwanya Bangunlah Badanya Bangun Jiwa Itu adalah Bangun Ehsan Spiritualitas Akhlak Berlaku Budi Pekerti Dan Bangun Raga Artinya Kognisi Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi Perpaduan Antara Spiritualitas Dan Profesionalitas Perpaduan Antara Jiwa Ya Ayat Nafsul Mutma'ina Dengan Apa? Dengan Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi Disitulah Kemajuan Peradaban Islam Semoga Allah Meritau Kita Semuanya Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih